Sebagai pengamat setia anime di setiap musimnya Pastinya selalu ada anime-anime yang saya tunggu-tunggu dan nanti-nanti di setiap musimnya Pada tahun 2019 kemarin, menurut saya adalah salah satu tahun terbaik Dimana banyak anime-anime berkualitas bermunculan Sebut saja seperti Dr. Stone, Tate no Yusa, Yoka Saku, No Neverland, Finland Saga, dan masih banyak yang lainnya Untuk tiga nama di awal, tak perlu diragukan lagi kualitasnya Dan mereka adalah anime yang selalu saya tunggu-tunggu di setiap minggu perilisannya Simnosisnya yang meyakinkan dan ceritanya yang berbebot Sehingga membuat saya tertarik untuk menonton ketiga anime itu Walaupun harus menunggu setiap jadwal perilisan yang berbeda-beda Namun untuk nama terakhir adalah sebuah pengecualian Entah kenapa ketika mendengar bahwa serial ini menceritakan tentang Viking dan bajak laut Ada rasa keraguan atas kualitas cerita dan kisah yang ingin disampaikan anime ini Walaupun begitu karena rekomendasi dari berbagai forum anime dan termasuk Kaskus Akhirnya saya penasaran untuk menontonnya Walaupun saya menontonnya hanya sampai tiga episode saja Ya itu juga karena pada saat itu anime ini bertepatan jadwalnya Dengan anime favorit saya yaitu Dr. Stone Dan ditambah lagi perilisan teknologi saya dan Yokasako No Neverland Yang pada saat itu sedang pada masa klimaks dalam akhir ceritanya Nama Finland Saga pun terlupakan Namun begitu ada juga sesuatu yang menempel berkesan dan menjadi perhatian saya dalam anime ini Yaitu openingnya yang lumayan catchy dan keren Ya itu juga disebabkan karena saya sebenarnya adalah penggemar musik metal Beberapa bulan lalu entah kenapa terpesit dalam benang saya untuk meneruskan menonton kembali Finland Saga Entah dapat ilham dari mana mungkin saya sekedar ingin membuktikan sendiri Mengapa banyak orang merekomendasikan anime ini Ditambah lagi karena kawato internet yang sedang melimpah Dan tentu saja sangat sayang untuk tidak digunakan Akhirnya saya memutuskan untuk mendownload Finland Saga hingga 12 episode Setelah melanjutkan beberapa episode yang belum saya tonton Mulai dari episode 4 sampai seterusnya Saya cukup terkesan dengan penceritaan anime ini Merasa ketagihan Akhirnya saya mendownload lagi hingga 24 episode By the way untuk kalian yang belum tahu Anime Finland Saga ini bercerita tentang kehidupan Viking pada abad ke-11 Banyak sekali aspek-aspek sejarah yang dimasukkan dalam serial anime ini Ceritanya sendiri berpusat pada seorang anak ksatria Joms Viking bernama Thorfinn Yang diselimuti rasa dendam kepada pimpinan Viking bernama Askelat Askelat adalah salah satu pimpinan Viking berasal dari Denmark Mereka sendiri dikenal sebagai pasukan bayaran dan perompak yang biasa menjarah Suku-suku di sekitar daerah Inggris dan sekitarnya Diceritakan bahwa pada episode kedua Askelat disewa oleh Floki Floki adalah bawahan raja Denmark Askelat disewa untuk membunuh ayahnya Thorfinn yaitu Thor Thor sendiri dikenal sebagai ksatria tangguh dari Joms Viking Denmark Diceritakan bahwa Thor telah meninggalkan pasukannya dari medan perang Karena ia telah muak dengan peperangan dan pertarungan Ia pun memilih kabur di antara dataran salju bernama Ice Lane Untuk mendapatkan kehidupan normal seperti kehidupan orang-orang biasa Singkat cerita, akhirnya Thor dibunuh oleh pasukan Askelat Untuk membalaskan kematian ayahnya Thorfinn pun mengikuti pasukan Askelat Dan bersumpah agar bisa membalaskan dendam ayahnya untuk membunuh Askelat Dalam pertarungan duel satu lawan satu khas ksatria Karena keteguhan hati dan keberuntungan Thorfinn Askelat pun merekrutnya menjadi salah satu pasukannya dan menjanjikan sebuah duel antar ksatria Jika ia telah memiliki prestasi di dalam pasukan Viking Salah satu daya tarik dari anime ini adalah Ceritanya yang sangatlah unik dan ironis Penyampaian dan kualitas animasinya pun sangat-sangat berkualitas Tidak mengherankan karena studio animasi yang membuat anime ini adalah Witch Studio Studio yang juga membuat anime Ngyoki no Kyojin alias Take on Titan Dan jika dibandingkan dengan One Piece Minta apakah perbandingan ini bisa dikatakan siimbang Untuk sebuah kualitas animasi yang menurut saya sangat berkualitas Mungkin dalam sudut pandang genre keduanya adalah Dua perbandingan yang sangat tepat untuk diperbandingkan Karena keduanya sama-sama menceritakan tentang seorang bajak laut Yang mengarungi lautan Namun jika perbandingannya itu dalam bidang perbandingan cerita dan isi kandungan Serta logika dalam alur cerita Mungkin One Piece bisa dikatakan kalah telak Saya sendiri hingga detik ini masih merasa bingung Mengapa orang-orang di dunia sangat mengagumi dan mencintai yang namanya anime One Piece Karena kita ketahui bahwa kualitas dari cerita One Piece ini tidak terlalu hebat Perbanding terbalik dan pencapaian manga ini yang bisa dikatakan mencetak rekor dalam penjualan manga dan anime di seluruh dunia Pada kenyataannya One Piece hanyalah berisi fanservice-fanservice kuno yang diulang-ulang Seperti menghandiarkan wanita-wanita seksi dalam setiap adegan dan menempelkan adegan-adegan khas sonen dalam setiap penceritaannya Misalnya seperti pertemanan yang erat Tujuan untuk mendapatkan impian dan cita-cita Pertarungan yang tidak masuk akal dan sebagainya Hal ini mungkin tidak terlalu aneh jika tema yang diambil dalam manga ini bukanlah tentang bajak laut Keselaman dasar dari Eiichiro Oda sebagai sang kreator dari manga ini adalah sangat sederhana Ia salah memilih tema Dan berbanding terbalik dengan anime Finland Saga Saya seperti mendapatkan sebuah pengaminan dalam serial ini Mungkin kita telah mengenal dan berekspetasi tentang bagaimana sebenarnya kehidupan bajak laut yang menglegenda dalam sejarah Ekspetasi saya sendiri tentang bajak laut adalah Apa yang digambarkan dalam franchise-franchise terkenal seperti Pires of the Caribbean Dimana kehidupan bajak laut itu tidak lebih dari saling memanfaatkan Saling menipu, merompak, mengambil hak orang lain dan sebagainya Hanya untuk mendapatkan kesenangan dan tujuan pribadi Tanpa memikirkan kepentingan orang lain Dan Finland Saga telah menggamarkan dengan nyata semua ekspetasi-ekspetasi saya Dalam hal ini Askelat bisa dengan cerdik dapat memanfaatkan Thorfinn dalam segala kenaifannya itu Sebagai salah satu pasukannya yang berharga Thorfinn sendiri sering dijadikan mata-mata sebelum penyerangan pasukan-pasukan Askelat di daerah-daerah Tarket Hal itu dilakukannya hanya guna untuk mendapatkan hadiah duel satu lawan satu antara dia dan Askelat Ia juga sering dimanfaatkan sebagai penyapai pesan untuk para pasukan-pasukan yang telah berperang dan tengah berperang Menariknya, Askelat tidak pernah menganggap Thorfinn sebagai salah satu pasukan yang berharga Ia hanya ingin memanfaatkan kebodohannya Dan dalam adegan kematian beberapa sahabat-sahabat Askelat Ekspresi dari dirinya hanyalah seperti tak ada rasa kehilangan atau bahkan ekspresi menangis sekalipun Hal ini juga berlaku bagi para karakter-karakter Viking lainnya Askelat bahkan mengakui sendiri bahwa ia membenci para pasukan Vikingnya sendiri Tanpa adanya ekspresi dan sikap tenang Ya, inilah penggambaran seorang bajak laut yang sebenarnya tidak seperti serial yang satunya Masalah wanita, anime ini bahkan tidak memiliki satu orang pun heroine Menunjukkan bahwa anime ini disukai karena kualitas ceritanya Bukan disukai karena pameran-pameran wanita cantik dan opai di mana-mana Ya, sekian dulu mungkin pembahasan saya tentang Vinland Saga dan One Piece Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, amin Salam Hangan, Ega Golobi Terima kasih telah menonton!